3 Rahasia Meningkatkan Penjualan Dengan Digital Marketing Hai 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 hai, apa kabar semuanya? Hari ini kita bakal menyimak salah satu webinar yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Dengan judul 3 Rahasia Meningkatkan Penjualan Dengan Digital Marketing Ayo, ayo, buat para pelaku bisnis, baik yang online maupun yang offline Pengen dong jualannya laris manis Yuk, 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 simak rahasianya di sini Simak yuk penjelasannya Yang lebih gampang, jadi lihat aku Jadi lu produk tradisional yang sebenarnya aku pikir bisa Go international, jadi bukan hanya dijual di Indonesia Tapi bisa dijual di bagian lain Karena aku lihat kemarin dari data Ada orang-orang di US, di Jepang, even di UK itu cari Budek collect, mungkin ada orang Indonesia ya Yang tinggal di sana dan mereka Pengen budek kali ini, minum budek Terus akhirnya mereka cari ada gak sih yang jual budek di Jepang Atau jual budek di US Nah, ini bisa menjadi bioportunity sebenarnya Nah, aku nanti ceritain gimana caranya kita bisa riset pasar Untuk akhirnya bisa mendapatkan insight seperti itu Oke, yang pertama toko di Jepang, ini di referkingan gampang banget Jadi langsung aja pasti, saya waktu juga Bapak-bapak dan ibu disini udah punya juga toko Di pekepek, bisa di Shopee atau Minimal ada di Shopee atau di Tokopedia Kalau belum punya, menurutku bikin sekarang Abis ini bikin langsung ke Gampang banget caranya Tutorialnya, kalau misalnya kita gak ngerti Bisa cari di Youtube, karena yang mungkin aku jelasin Caranya disini, cari di Youtube Bernyari-bernyari, caranya bahkan punya platformnya sendiri Udah gak jelasin Setelah kita udah punya toko new marketplace Yang tadi aku bilang, dan kita udah bikin brandnya Kita udah punya resource Udah dapet cashflow dari marketplace Baru kita ke punya toko online sendiri Tarangnya gimana? Nanti kalau menurutku ke sini dulu Baru ke toko online sendiri Dan toko online ini juga Facebook spesifik buat kita mendatangkan kebualan dari iklan Dari digital marketing Sama SEO Jadi kita pengen ada orang yang search di Google Dan itu mencari produknya kita Mohon maaf mas Suaranya bisa di tinggi Agak kurang jelas tadi dari beberapa Bapak UKM Oh oke oke Ya terimakasih mas Coba aku ganti Coba aku ganti Pake ini ya Halo Lebih jelas gak Pak? Iya lebih jelas Sudah lebih jelas Oke aku gini aja deh Bapak Ibu sudah jelas ya Bapak Ibu sudah jelas ya Ya Oke Nah Jadi abis itu Oke tadi aku sampai Kita fokus di marketplace Which is toko minimal di Tokopedia sama di Shopee Setelah kita punya brandnya Kita udah punya cashflow nya Baru kita bikin toko online sendiri Karena untuk bikin Karena untuk punya toko online Itu membutuhkan investasi Investasinya adalah untuk pembuatan Tokonya ya Sama Untuk mempunyai apa ya Untuk pendatangan traffic Untuk kita bayar iklan kayak gitu-gitu sama Kita harus punya customer service juga Untuk bisa toko online Nah sementara itu belum punya Kita mulai di marketplace Jadi Langkah yang mesti kita lakukan pulang dari sini Tutup Tutup Webinar dari sini adalah Yang pertama Daftar ke marketplace Apabila belum Kecis ke Tokopedia sama ke Shopee minimal Terus yang kedua adalah Setelah Ya tadi Setelah kita punya traction Kita punya cashflow baru Buat toko online sendiri Setelah gue mulai terbaru Lanjut Yang kedua adalah Konten Nah konten ini sangat penting Ini kenapa yang membuat Perusahaan-perusahaan besar dan startup Bisa lebih cepat tumbuh Dibandingin UMKM Karena mereka Mereka melakukan investasi Di konten mereka Nah Aku mau kasih konteks Kenapa sih Konten itu penting Ini adalah sebuah konten Ada yang pernah lihat gak ya ini Ini adalah dua iklan ya Iklan Jadi yang pertama ini adalah Ada yang pernah lihat gak iklannya di Youtube Ini adalah iklan ramai anak grup Pada saat itu Lebaran tahun 2018-2019 Ini adalah iklan yang viral Waktu itu di Facebook Sama di Youtube Yang bikin Dimas J waktu itu Ini yang membuat iklan Satu iklan ini Ini yang membuat Ramayana akhirnya Yang sudah hampir Collapse pada saat itu Dia penjualannya langsung meningkat lagi Saya gak tahu Waktu itu tiga kali Sampai lipat kali lipat Karena iklan ini Orang relate Akhirnya mereka mau belanja lagi Ke Ramayana Pada saat itu Yang kedua adalah Iklan juga Influencers ya Influencers atau KOL Ini adalah Dian Sastro Waktu naik Gojek Tapi ini dia naik Gojek Waktu tahun 2018 juga Waktu Gojek sama sekali Kita belum tahu Gojek yang sekarang Ini dia pertama kalinya Naik Gojek terus dia foto seperti itu Ini iklan viral Yang membuat akhirnya Gojek Yang tadinya gini flat Waktu itu Nadiem masih jadi CEO-nya Tadinya flat Akhirnya dia langsung jadi growth yang paling tinggi Itu awalnya gara-gara adalah Konten ini Jadi bayangkan kekuatan sebuah konten Dengan hanya Foto Dian Sastro Foto pake helm Gojek Dan Neck Gojek aja Bisa membuat Gojek Akhirnya bisa seperti ini Sebesar ini Dan akhirnya Nanti bisa jadi Jadi itulah kekuatannya Jadi Yang bisa kita lakukan adalah Kita harus reset Jadi kita gak bisa serta-merta Oke saya harus bikin konten Langsung kita bikin kontennya Langsung bikin video Langsung bikin fotonya Tapi kita harus reset nih Pasar kita seperti apa Kita jualan apa Dan kita harus reset Kita harus lakukan reset Pasarnya kita Kompetitor kita seperti apa Dan konten yang dibuat Kompetitor seperti apa Dan kita bisa Kota Kota Bahasa standar ATM MRTT Modifikasi Jadi kita bisa Kita gak perlu Berinovasi seperti apa Kita lihat aja dari Kompetitor kita seperti apa Bisa dilihat kok Semua orang melakukan hal seperti itu Kita bisa Alfamat Indomart They do They do They do Copy each other Apa-apa pelakuan apa Indomart akan melakukan hal yang sama juga Seperti itu Sama-sama Jadi Kompetisi tapi saling melihat Satu sama lain Oke Terus yang keempat Setelah kita lakukan reset Baru kita buat Hero image Apa itu hero image Nanti akan dilakukan di sebelah belakang Sama yang terakhir Optimasi kata kuncinya Nah ini contoh dalam Studi kasus gudeg kaleng Jadi yang pertama kita lakukan adalah Kita lakukan reset marketplace Jadi kalau misal Aku punya produk gudeg kaleng Aku lihat tadi banyak produknya Bahkan ada yang gudeg Opor lele Tadi aku lihat di chatnya Nah ini Ataupun misalnya Tas kulit Ataupun Butik baju Seperti itu ya Kita harus cek dulu Di reset marketplace Seperti apa sih kompetisinya kita Nah Gampang reset marketplace Kita bisa lakukan di Shopee Sama Tokopedia Ini contohnya di Shopee Aku misalnya search gudeg kaleng Dan aku tinggal short aja disini Diurutkan dari sisi terlaris Nah kita bisa lihat sebenarnya Ini adalah market yang bagus Atau nggak sih Karena kita bisa lihat data nya Disini Kita bisa lihat disini ya Ini yang paling penting ya Ada berapa sih Potensi marketnya Di gudeg kaleng Ini ada orang yang menjual Bisa sampai 448 ribu Eh sorry 448 pieces Dijual di Tiap bulan Ini ada orang di Kabupaten Klemen ya Harganya 30 ribu sampai 30 ribu Dia bisa menjual 27 pieces Kaleng Jadi artinya 1 pieces per hari Ini bahkan ada yang 131 Cuman karena mungkin Dia sudah punya brand ya Budak Pucitro ini Kayaknya brandnya udah gede Kita lihat Jadi kita bisa lihat Apa aja sih yang listing disini Dan kira-kira harganya itu di range berapa Oh ini Kayaknya harganya 30 ribuan nih Terus kita lihat Yang laku tuh di harga berapa Oh yang laku tuh disini nih Yang paling banyak nih Budak ini nih Dia harganya 18 ribu sampai 33 ribu Yang lain tuh harganya 30 ribuan Harganya Yang terjualnya cuman 27 sampai 100 Tapi ini yang paling laku Bisa terjual hampir 500 pieces per bulan Jadi ini bisa menjadi salah satu ininya kita ya Oke Berarti kita bisa menjadikan ini sebagai acuan Oke Kita bisa menjadikan ini acuan nih Kayak gini Kayak gini Acuan dari sisi apa? Dari sisi pricing Dari sisi harga Yang kita bisa dapet sense Apakah ini sebuah market yang mau kita masuk atau enggak Karena kalo misal ternyata Kita mau bikin sesuatu yang baru Tapi ternyata gak terju Jadi misalnya kita mau bikin Inovasi gitu ya Budok vakum Aku enggak tau Budok vakum Ternyata Terjualnya sedikit Terjualnya mungkin baru satu atau dua Ya kita mungkin bisa mencoba untuk melakukan inovasi Tapi Lebih baik untuk masuk ke dalam market yang Memang sudah Established Dan sudah jelas ada marketnya Dan ada orang yang beli That's my opinion Terus yang kedua Setelah kita riset pasarnya seperti apa Kita lihat orang yang paling Banyak terjualnya seperti apa Kita riset kompetitor Jadi Ini budok kaleng yang paling banyak terjual di Shopee Kita bisa lihat ya datanya Kita langsung lihat data aja Di sini Dia bisa menjual hampir 7200 pieces 7200 kaleng Dan ini bukan Aku lihat tadi bukan di Ini ya Bukan di Jogja yang jual Tapi dengan Jakarta yang jual Jadi dengan Jakarta yang jual Dia bisa jual seperti ini Nah kalo misalnya kita lihat Dia melakukan keyword stuffing namanya Jadi dia melakukan keyword Dia melakukan riset Apa sih orang yang cari di Kata kuncinya pada saat Dia mencari di Shopee Dia mungkin mencari Gudeg kaleng Promo gudeg kaleng Makanya disini dia tulis Promo gudeg kaleng Gitu kan Terus gudeg Terus gudeg Oleh-oleh Jogja Terus sambal krecek Sambal teri Gitu dia Dia ditaruh semua disini Karena dia tau Orang-orang tuh nyarinya bukan cuman gudeg kaleng Tapi dia orang-orang juga nyarinya Sambal krecek Sambal teri Gudeg Oleh-oleh Jogja Jadi dia masukin di dalam Headlinenya disini Jadi pada saat Itu akan di pick up Oleh algoritmanya Si Shopee Sama Shopee Dan Pinternya dia lagi adalah Orang-orang yang tadi yang aku lihat Eh kompetitornya dia Yang lain Dia listing langsung di harga 30 ribu Dengan di harganya 18 ribuan Padahal pas aku lihat Harga 18 ribu itu bukan untuk gudeg Tapi untuk ini nih Produk yang lain Gak ada hubungannya sama sekali dengan gudeg Jadi dia hanya melakukan pancingan aja Dia orang masuk ke dalam tokonya Karena Oh kok harganya mulai dari 18 ribu Padahal itu bukan gudeg ya Jadi dia mancing Clickbait yang namanya Clickbait Ke situ orang masuk Akhirnya ujung-ujungnya beli Ke tokonya dia Dan dia punya Banyak rasa juga Jadi artinya kita Sebagai kita misalnya Mau bikin brand gudeg kaleng yang baru Kita bisa lihat Oh mereka punya rasa apa aja sih Gudeg Original Pedas Blondo Rendang Mencon Nah mungkin kita bisa melakukan Inovasi baru Disini Oke Habis itu kita juga lihat Reset media sosial Setelah itu kita lihat Di Instagram misalnya Konten seperti apa sih Yang jadi top Untuk gudeg kaleng Kontennya seperti ini Bagus sih Udah 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 levelnya tuh udah Udah level website Tapi udah level Kontennya tuh udah level Brand gede Menurut gue ya Karena dia Udah seperti ini Dia udah menggunakan hero image Ini hero image Jadi foto yang bagus Terus Dengan background yang Transparan Terus dia bisa taruh Kata-kata di belakangnya Seperti ini Atau seperti ini Ini yang akan menjadi menarik Buat customer Buat melihatnya Nah baru abis itu Tugasnya kita Setelah kita tahu Seperti apa Baru kita bikin deh Hero image nya Hero image itu apa Ya kita punya gambar yang High res Gambar produknya Yang high resolution Dan ini gak mahal ya Bikin seperti ini Kita bisa gunakan Kita bisa Pinjem kamera temen Atau pinjem kamera Punya siapa Kita bisa hair orang juga ya Dan ini gak mahal Kita bisa foto Buat foto ininya Kemasannya Di background putih Dan nanti minta tolong Sama editor foto Di remove background nya Jadi kita bisa taruh di Bebagai macam background Bisa taruh di background Bebagai macam warna Dan Bebagai macam design Terus Itu juga ditunjukin Makanannya Jadi bukan cuma Packaging nya aja Tapi ditunjukin Seperti apa isinya Biar orang terbayang Jadi dia gak perlu mikir lagi Dia udah bisa langsung lihat Oke Jadi kita bantu Dan Ini ujung-ujungnya Untuk jadi bahan Kontennya kita Ini yang paling penting Di Hero image Untuk di digital ya Karena kalau misalnya Gambarnya kita jelek Gambarnya kita burem Dibandingin sama yang tadi ya Seperti ini Ya udah pasti kita Ditinggalkan sama customer Dia akan lebih milih Produk yang gambarnya lebih jelas Dan desainnya juga menarik Sudah pasti ya Oke Setelah kita bikin kontennya Kita udah punya kontennya Dan itu yang tadi saya bilang gak mahal Itu murah Konten kita bisa hire Fotografer lokal yang murah aja Atau kita bisa foto sendiri Beli Di studio-nya Di Tokopedia yang kecil itu ada Palingnya cuma 100 ribu 200 ribuan Baru setelah itu kita datengin Grafiknya Datengin Nah Saya sekarang mau bertanya ya Tujuan kita berdagang sebenarnya apa sih Kita punya toko gitu kan Tujuan berdagang Apakah kita pengen ada orang Lihat-lihat aja Di dalam toko kita Atau kita pengen orang Nge-like Instagram kita Atau nge-love Instagram Atau komen di Instagram Atau kita pengennya ada orang yang Beneran beli Beli Yang pasti kan kita pengennya ada orang yang Beli ya Kita gak cuma pengen like doang Karena like itu gak jadi duit Gak jadi revenue Gak jadi omzet Kita pengennya orang beli Nah gimana caranya biar ada orang beli Bukan cuma like atau komen doang Kita mesti Punya traffic Traffic itu dibagi dua Yang pertama adalah organik Sama iklan ya Organik itu traffic yang Tantang kalau kita bayar Orang sudah bisa datang sendiri Langsung Sekitar ini saya waktunya gimana ya Pak Hari waktunya masih Tinggal berapa menit lagi Pak Iya ini Saya kasih waktunya sekitar 5 menit lagi ya mas ya Kira-kira bisa ya mas Bisa-bisa Oke jadi jenis traffic adalah organik Dimana disini kita optimasi kata kunci Yang ada di dalam Tomo online Maupun marketplace kita Biar pada saat orang cari Kata kunci yang sesuai kita mau Misalnya dia cari budek kaleng Dia cari oleh-oleh khas Jogja Itu kita ada di Page one Atau di nomor satu Di halaman pertama Kenapa Karena Kalau misalnya kita ada di halaman kedua Atau ketiga Biasanya kita gak keliatan Jadi kita pengen ada di halaman pertama Dan kita pengen Dengan image yang stand out juga Nah itu yang organik Terus yang kedua adalah iklan Dimana Kalau misalkan iklan lebih ke push Berarti Orang yang punya Orang yang tadinya lagi browsing-browsing di Instagram Browsing-browsing di Facebook Dia bisa tiba-tiba dapat iklan Orang lagi makan budek Kayaknya enak banget Akhirnya dia Pengen Dan akhirnya dia beli Siap kasih lihat juga Jadi langkah-langkah yang harus kita klik adalah Yang pertama Riset kata kuncinya seperti apa Yang kedua Optimasi kata kuncinya Terus yang ketiga Buat iklan Yang keempat Tahap selanjutnya Buat ending page Yang terakhir baru iklan di media sosial Jadi Ini contoh ya Kata kunci berdasarkan data ya Ada gak sih Orang yang cari budek kaleng Ada Jadi Secara data Ada sekitar 450-an orang Sorry Secara di Google ya Jadi orang yang cari di Google Budek kaleng Lihat sih Volume nya 450 rupiah Eh Ada 450 orang yang search Budek kaleng di Google Kalau misalnya kita mau bayar Harganya 0,05 dolar per klik Artinya Berapa tuh ya 0,05 Satu 500 Sorry 100 rupi 500 rupiah lah ya 500 rupiah Per klik Terus Nanti aku bilang Ada orang dari Jepang Sama United Kingdom Yang mencari Ini kata-kata gude kaleng Artinya mungkin ada demand disini Tapi ini bukan berlaku buat di Kalau misalnya produknya ini misalnya adalah Apa yang laku di Indonesia Rotan gitu ya Korsi rotan Rotan chain gitu Itu global volume nya lebih banyak lagi Di US Di UK Banyak orang mencari Kerajinan-kerajinan dari Indonesia Jadi Makanya aku bilang Karena digital Kita gak terbatas hanya di Indonesia Tapi kita bisa juga Berjualan di Luar negeri Oke Nah ini Riset kata kunci di Shopee Jadi kita Kalau misalnya kita udah punya Akaun Menjadi seller Shopee Kita bisa Riset langsung tuh Jadi misalnya aku kemarin Riset kata kuncinya oleh-oleh Jogja Di Shopee Ternyata orang-orang yang mencari Kata-kata oleh-oleh Jogja tuh lumayan ya Ada 13.000 orang Itu banyak loh 13.000 Dan Dengan harga rekomendasi Kalau kita pasang iklan Itu adalah 7.000 Jadi kita kalau pasang iklan di Shopee Nah kita perkliknya 7.000 Nah Ini gak make sense Kalau misalnya kita cuma jual gudeg Satu biji Kita harus bikinnya bundle Jadi misalnya 3 gudeg atau 4 gudeg Harganya 100.000 Jadi paket Dari situ kita bisa dapet margin Dapet margin Buat bayar ke iklannya Sama dapet untung Buat kitanya juga Nah ini untuk kata kunci Gude Kaleng Yang cari tuh Gude Kaleng Itu ada 4.500 nih Dengan harga rekomendasi 12.000 Gude Kaleng itu Jum spesifik Ada orang yang cari 17.700 orang Per bulan Jadi ada volume ya Orang yang cari Nah ini bisa menjadi Awalnya kita mulai dari sini Di Tokopedia juga sama Kalau misalnya kita cari kata kunci Gude Itu ada Lebih kecil sih kalau di Tokopedia 2.200an 3.400an Tapi lebih murah Iklannya di Tokopedia Dan Iklan di Tokopedia sangat efektif Kalau kita mau meningkatkan penjualan kita Jadi aku pernah jualan seperti ini juga di Tokopedia Untuk proyek iseng-iseng aku Atau pandemi pemaren Bikin brand sendiri Seperti Gaya UKM lah ya Dan itu Semua produk aku itu habis Gara-gara Iklan di Tokopedia Dan Untungnya masih banyak lagi Setelah bayar iklannya ya Oke Nah setelah itu yang tadi saya bilang Jadi optimasi kata kunci Kita lihat Oh ternyata yang cari oleh-oleh Jogja banyak Makanya kenapa Si Si Dia ini nih Yang jual ini Tulis di sini adalah Oleh-oleh Jogja Terus dia ada kata-kata promo Budak Gitu Jadi kita bisa Jadi misalnya kalau kita jualan tas kulit Atau Sepatu kulit Kita juga bisa bilang Kita juga bisa cari Sepatu kulit sama tas kulit Oke lanjut aja di Jogja ini Terus abis itu Selain Cara melakukan optimasinya juga Kita lihat di deskripsinya Pada saat kita tulis deskripsi produknya Kita melakukan keyword stuffing juga Jadi kita Jangan cuman nulis deskripsi itu Jangan cuman Gudeg sambal enak gitu misalnya Atau whatever Tapi ini kan lihat ya Yang tadi dia listing itu Dia panjang banget nulisnya Karena dia pengen Biar algoritmanya si Sophie Atau algoritma Tokopedia Tahu Oh ini orang jualan gudeg Oleh-oleh Jogja Jadi pada saat orang mencari Dia masuk Jadi kita harus optimasi Di dalam ininya juga Bahkan kalau misalnya kita cari Aku ambil dari linknya ya Linknya Shopee Ada tulisannya kok disini Keyword Keyword Sama dengan gudeg Jadi ini yang dilakukan sendiri Oleh Shopee Jadi udah algoritmanya Shopee Sama si Tokopedia nya Yang bisa kita utilize Oke nanti kalau misalnya ada orang marketplace Ikut presentasi disini juga Semoga bisa meng-confirm ini Oke jadi setelah itu Setelah kita pasang organic Kita melakukan iklan Yang pertama iklan yang Google Atau Tokopedia Atau marketplace Yang dimana sifatnya Full ya Full jadi kita menarik Orang yang sudah punya Punya interest ke Produk kita Yang mencari di Google search Atau marketplace Yang kedua adalah Social iklan Jadi Facebook ads Instagram ads Kayak gitu-gitu Nah ini gampang banget Kita bisa lihat Contoh iklan yang sudah jalan Sebenarnya di kompetitor Jadi kita misalnya jualan gude kaleng Kita cari Kayak apa sih kompetitor Melakukan iklannya Dan seperti apa sih Dan kita gak mesti terpaku Dengan kompetitor Sama ya Jadi misalnya kita jualan gude kaleng Kita cari iklannya gude kaleng Kita jualan makanan Kita cari Iklan makanan lain itu seperti apa sih Dan ini sangat menarik Karena mereka melakukan ini Dan aku hampir mau beli ya Maksudnya ini membuat orang Kita akan beli jadinya nih Iklan iklan seperti ini nih Itu bisa kasih contoh Langsung Dan kita bisa riset langsung di Facebook Tanpa bayar Gratis semuanya Kita langsung Demo aja Ini iklan yang udah aku siapkan Coba bayangin ya Bapak-bapak dan ibu-ibu Lihat iklan seperti ini di Facebook Lagi scrolling-scrolling Jadi pengen beli atau enggak Ini video ya Jadi istilahnya iklan itu harus membuat orang pengen beli ya Jadi kalau misalnya kita jualan gude Ada nanti kita hire Hire influencer Tapi gak mesti mahal juga Kita bisa hire orang yang Masih followers yang masih kecil Tapi Misalnya orangnya followersnya masih 5 ribu atau 10 ribu Kita juga bisa cari iklan agak banyak Dan dia Tipe passionnya di food gitu Misalnya review Kita bisa kirim gude ke mereka Kasih gratis Misalnya kasih 3 paket gitu ya Kita tolong review Dan kita minta izin sama mereka Buat jadikan iklan Gitu Dan itu paling kan Costnya cuma 100 ribu, 200 ribu Dan anda akhirnya udah bisa punya konten buat iklan Ya ini contoh salah satu iklan yang paling menutup Salah satu penjual madu paling sukses di Facebook Karena dia dari tahun 2019 Apa ya Iklannya tuh Works Contoh ya Dan dia masih terus ngiklan Sampai sekarang Iklannya banyak Kita bisa lihat ya Aku bisa cari di Facebook at Selebrity Aku cari kata kuncinya Ini Madu Sahila Terus keluar semua nih iklannya Iklannya dia Dan kita bisa cari Berikan inspirasi gitu Seperti apa sih iklanannya dibuat Yang akhirnya orang jadi mau beli Ini enak apa ya 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 Apa nih yang tadi Arena Berasal dari Saramodi Pilihan Ya intinya adalah kita bikin iklan yang menarik Sepertu jadi itu iklan ASMR ya Kalau misalnya kita tahu ASMR Jadi makanya dia pakai suara-suara yang Dan kretak-kretak gitu Karena ada orang yang emang suka Ada suaranya Jadinya penggiler juga Jadi pengen beli Akhirnya gitu kan Karena lihat suara-suara tersebut Nah kita jualan budak juga misalnya Jualan atau apapun makanan Misalnya gripik jamur gitu ya Di Jogja banyak Mungkin ada orang yang lagi makan gripik jamur Sampai ada bunyinya gitu Terus kayaknya enak banget Nah itu iklannya mesti kita bikin seperti itu Nah nanti funnelnya seperti ini Dari mulai iklan Masuk ke dalam landing page yang tadi Terus masuk ke formulir pemesanan Akhirnya mereka di follow up di WhatsApp Jadi nanti ada CS Sekali sebenarnya kurang ini waktunya ya mas ya Jadi bisa lebih detail Nanti insya Allah nanti kita akan buat Lebih fokus lagi ke depan Karena rumah kreatif Sleman selalu ada Dan juga mengadakan kelas Dan juga kelas workshop berbagi juga yang rutin Dan serahkan setiap minggunya Nah untuk Sebelum materi yang kedua Kami harapkan nanti mas Apis tetap bisa join terus Nah nanti kita akan ada tanya jawab Nanti setelah pemateri selesai Akan diskusi kita jawab Mudah-mudahan nanti bisa Apa yang bikin penasaran Mungkin UKM-UKM perlu Masukan-masukan Bagaimana untuk Meng-create Meng-optimalkan Pemasaran secara online ya Seperti yang dijelaskan oleh Mas Hapis tadi Saya rasa juga masing-masing UKM yang ikut di Kegiatan pada Webshop hari ini Sudah pernah online Tetapi terkadang Di masa sekarang ini Bagaimana meng-optimasinya ya Itu perlu Masukan-masukan Teknik-teknik tertentu Ataupun jurus rahasianya Seperti itu Selanjutnya kepada Mas Brian ya Ini sudah bergabung Mas Brian ini adalah CEO Dari Rolling Glory Ya Telah bergabung pada kita Pada Mas Untuk menyikat waktu Pada Mas Brian Saya perselakan Kurang lebih waktunya ya Tadi 20 menit juga Monggo Mas Brian Saya perselakan dengan Oke Thank you Pak Harry Atas intronya Tadi thank you juga Mas Rian Materinya bagus banget Thank you juga Bu Ana ya Yang sudah mengundang saya disini Saya izin share screen dulu ya Oke Udah keliatan ya Jadi Pagi Eh siang semuanya Saya Brian Kenalin Saya dari Rolling Glory Kami ini kebetulan Bisnisnya di bidang digital gitu Creative digital Jadi Mungkin sesi siang ini Kami lebih ke Saya kan coba sharing-sharing aja ya Di Oke jadi kami menyebut diri kami tuh Creative digital enablers Nah apa nih kok Kayaknya Rumit banget namanya Nah itu tuh sebenernya Software house sih Jadi Kerjaan kami itu sebetulnya Membangun Benda digital gitu Jadi tadi kalo Mas Rian Sempet mention kan Untuk Go Digital Itu ada dua ya Langkahnya yang pertama Itu kan Yaudah kita langsung pake existing marketplace Gitu kan Yang misalnya kayak Tokopedia Atau Shopee Langsung bisa dipake Langsung bisa ngiklan Ketika udah ada cashflow Cashflow nya udah bagus Barulah kita set up bisnis sendiri Biar lebih Legit biar Customer yang datang juga bisa lebih besar gitu ya Nah jadi Fokus kami itu tuh di bagian keduanya itu Yang ngebangunnya itu Jadi kami bangunin website Web application Terus mobile apps Games sama interactive apps Waktu itu kami start di 2012 Empat orang Kita startnya di kamar kos-kosan Dua kali tiga Gitu kan Terus waktu itu kami Awal-awal itu bangun Bantu Digital agency Gitu Jadi kita subcon Mereka yang konsep Kita yang bangunin Gitu Along the way Sembilan tahun berjalan Saat ini software house nya udah semakin besar lah Udah semakin keliatan kayak Fabrik software gitu ya Software factory Jadi kami saat ini udah ada 70 resources Yang terdiri dari designers, engineers, sama managers gitu Nah ini ada beberapa klien dan partners yang udah pernah kami support ya Jadi ada Astra Group, Calbee Group, Indivara Group Dan semuanya patternnya sama Jadi selalu long term dan sustain gitu Jadi ada klien kami yang start Yang ketemu kami itu tahun 2013 Sampai sekarang masih ongoing partnership dan masih mengerjakan bersama gitu Terus 2014 ketemu juga sekarang masih jalan bareng dan segala macam Nah ini beberapa portfolio yang pernah kami kerjakan Jadi kami pernah bangun mobile application buat kesehatan yang di atas Terus ini lifestyle ya aplikasi lifestyle dan kesehatan juga Fitness, aplikasi fitness Terus ini ada interactive apps buat industri Jadi ini khususnya keramik Lalu disini ada platform buat corporate travel system Lalu disini ada aplikasi buat bantu proses kehamilan Lalu disini ada sebuah game ya sebuah game Buat meningkatkan engagement antara customer dengan end user nya Lalu disini ada company profile buat perusahaan yang udah IPO Lalu terakhir ini ada aplikasi game Aplikasi game ini buat HR sebenarnya Jadi untuk mengetes Kalau dalam proses ini tidak persistensi ya Seseorang kita pakai game Nah ini beberapa contohnya Lalu ini kami juga baru rilis kemarin bulan April ya Jadi kliennya ActiveBarn Jadi ActiveBarn ini tuh sebuah studio gym ya Studio gym di Jakarta Jadi tadinya studio gym offline Dimana orang tuh bisa melakukan fitness Atau melakukan yoga Atau latihan mindfulness di studionya gitu Jadi mereka udah sempet planning untuk bikin aplikasi tuh sebenarnya tahun 2019 Cuman ya belum ada urgensi Belum ada insentif untuk melakukan Ya akhirnya ditunda Terus tahun 2020 kan kita kena corona Kena pandemi Terus yang seperti tadi mas Frian bilang tuh Jadi tadinya 5 tahun jadi dipetetin Jadi 1 tahun gitu ya Akhirnya 2020 langsung lah Accelerate buat bikin si mobile apps ini Jadi dengan mobile apps ini user-usernya tuh bisa tetap latihan di rumah Nah ya udah akhirnya kita jalan lah Kita coba gali kebutuhannya kayak gimana Customer profilnya seperti apa Terus kita desain flow aplikasinya Terus tampilan aplikasi yang cocok dengan user tersebut Terus akhirnya kita rilis gitu Dan ternyata hasilnya cukup bagus Jadi semenjak kita rilis kita belum ngiklanin apa-apa Usernya udah sekitar ribuan Udah ada ribuan user yang menggunakan aplikasi ini Jadi tadinya kalau offline itu kan cuma melayani Misalnya beberapa ratus users gitu ya Dengan Go Digital dia langsung bisa melayani jauh lebih banyak users gitu Jadi ya mungkin pandemi ini jadi mempercepat dia untuk mengakusisi users dengan lebih banyak gitu Nah dari semua cerita tadi Sebenernya gimana sih cara kita melakukan untuk membangun sebuah aplikasi yang bagus gitu Jadi kami dari Rolling Glory punya menggunakan framework namanya Double Diamond Framework Jadi framework ini tuh fokusnya di problem analisis Jadi kita ngeliat problemnya tuh apa dulu gitu Dan dari problem itu kita coba iterasi kita coba analisis untuk menghasilkan outcome yang paling bagus Oke yang pertama itu adalah discover Jadi discover ini tuh kita pertama mengumpulkan dulu semua kebutuhan gitu Jadi kita melakukan observasi, kita melakukan riset, kita melakukan kuantitatif analisis, melakukan kualitatif analisis gitu Yang penting kita kumpulin dulu nih semua masalahnya tuh apa, yang ingin dissolve tuh apa gitu Lalu yang kedua adalah define Define ini dari semua tadi data yang udah kita kumpulin Kita sintesis nih datanya Kita coba analisis untuk mendefinisikan kayak problem utamanya tuh sebenernya apa sih Kan banyak ya tadi distorsinya macam-macam kayak Masalahnya ini, user-nya kayak gini, environment-nya seperti ini Nah kita coba definisikan nih sebenernya tuh masalah utamanya apa Terus setelah itu kita coba kembangkan solusinya Terus kita lihat juga dampak sama visibility-nya gitu Kayak sebenernya bikin solusi kayak gini tuh possible atau enggak Dari budget-nya, dari teknologinya dan segala macam Kita coba bangun lah kayak solusinya yang paling enak tuh seperti apa gitu Terus kemudian kita coba sampaikan ini ke user-nya gitu Jadi orang yang pingin bikin sesuatu ini Kita coba komunikasikan dengan dia Terus disini juga bentuknya iterasi ya Jadi kita mengulang-ulang, dapet feedback, kita kembangkan Untuk mendapatkan hasil yang maksimum gitu Nah terus prinsip utama dalam double diamond process ini Yang pertama adalah fokus ke user Jadi semua yang kita kerjakan itu harus berpusat di user User itu tuh maunya apa, apa yang mau dikejar, goals-nya apa Itu harus user dulu yang pertama Terus yang kedua kita harus bisa communicate nih Komunikasikan apa yang mau kita bangun gitu Either dengan visual, dengan teks, atau dengan gambar Lalu yang ketiga kita harus bisa berkolaborasi Jadi antara tim internal dengan pihak klien Kita harus ada komunikasi yang jelas disitu Untuk menghasilkan, untuk bisa merumuskan usulan solusi yang paling bagus gitu Dan yang terakhir kita juga harus iterate Jadi ini bukan satu proses yang sekali selesai Tapi ya emang harus berkelanjutan untuk menghasilkan hasil yang paling bagus gitu Oke, nah tadi teorinya Jadi kita masuk ke study case ya Jadi waktu itu kami coba bantu untuk bikin aplikasi kehamilan Ragnancy apps Oke, jadi backgroundnya seperti ini Jadi waktu itu kami ketemu klien Dia itu ingin Objektifnya adalah mengurangi tingkat kematian Angka kematian Bayi Atau Anak gitu Yang udah lahir Nah, lalu waktu itu dia bikin sebuah aplikasi gitu Super apps bentuknya Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini Namanya Momichi Di sini kita cover dua Jadi satunya ketika fase kehamilan Dan satunya ketika fase udah lahir dan tubuh kembang anak gitu Nah, di dalam sini fiturnya banyak banget Jadi ada fitur nama bayi Terus ada fitur jurnal kehamilan, kontrol kehamilan, encyklopedia ibu gitu Terus di yang anak juga banyak anak ada fitur Ini apa, tumbuh gigi, grafik tumbuh kembang anak dan lain-lain Kan udah keren banget itu ya aplikasinya Nah, tapi unsub ternyata nggak ada yang pakai gitu Jadi waktu itu kita coba mati-matian Ya udah, kliennya invest di digital marketing dan nggak jalan gitu Terus ya udah, akhirnya kita coba maju nih Sebelum kita masuk ke situ Ya coba kita analisis nih sebenernya untuk bikin produk yang tepat sasaran Kenapa sih dan kenapa tadi kita udah marketingin tapi nggak jalan gitu kan Ya udah, yang pertama kita harus turun dulu nih ke user Jadi cari dulu sebenernya problemnya tuh apa sih Terus yang kedua aspirasi si klien ini apa gitu Lalu setelah itu kita lanjutkan ke merancang produk yang bisa menjawab solusi Itu yang bisa menjawab masalah mereka Terus punya nilai jual, eh punya nilai guna untuk mereka Dan punya uniqueness dari kompetitor Oke, nah setelah kita gali, poin-poinnya tuh sebenernya apa sih? Nah, pada waktu itu, tahun sekitar 2017 Aplikasi kehamilan berbahasa Indonesia itu belum ada Jadi itu kan opportunity buat kita ya Terus yang kedua, kebanyakan mama Indonesia itu masih gaptek gitu Mungkin agak beda sama sekarang yang udah lebih canggih-canggih Cuma tahun itu masih bingung nggak pakai aplikasi itu kayak gimana Dan aplikasi kehamilan yang ada di pasaran ketika itu terlalu rumit Jadi kayak tadi tuh, super apps yang isinya banyak fitur Tapi mama tuh bingung cara makainya tuh kayak gimana Nah, terus kita lihat lagi nih, aspirasinya sebenernya apa sih? Nah, mereka pingin dapetin informasi kehamilan yang sesuai dengan usia mereka Lalu yang kedua, ingin segera bertemu dengan bayinya Ya kan, kalau ibu hamil dia kan pingin segera ngeliatkan anaknya tuh bentuknya kayak apa Pelakuannya seperti apa gitu Nah, ini kita capture semua Lalu kita masuk ke usulat solusi Nah, solusinya adalah kita mau coba bikin sebuah persona Gitu, persona-persona bayi yang belum lahir dalam bentuk chatbot Jadi, ini tuh Apa? Di aspirasi utamanya ibu-ibu ini kan ingin segera bertemu bayinya mereka Jadi, dengan menggunakan si chatbot ini Kita tuh bisa bangun relasi yang lebih kuat antara aplikasi dan usernya Ada engagement disitu Karena berasa anaknya yang manggil gitu Jadi, ibu pas lihat kayak, wah terharu ya gitu Nah, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini Jadi, di aplikasinya itu ada pregnancy timeline Jadi, kan tadi ibu itu pingin sesuai Apa? pingin dapat informasi sesuai dengan waktu kehamilannya gitu Jadi, kehamilan bulan itu kan beda-beda sebenarnya informasi yang harus di Diberikan kepada ibu-ibu tersebut Nah, jadi kita ada bentuk timeline seperti ini Jadi, di minggu pertama informasinya seperti apa Minggu kedua seperti apa itu bakal beda-beda Lalu, yang kedua bentuknya chat Ini fitur utamanya kita Jadi, secara berkala anak ini tuh bakal manggil mamahnya gitu Jadi, di hari Senin dia manggil Hai mama, aku gak sabar ingin cepet-cepet ketemu Hari ini mama ada keluhan gak? Jadi, ditanyain tuh sama anaknya Terus, dan si mamahnya itu bisa langsung jawab Dan nanti si anaknya tuh bakal ngejawabin lagi sesuai dengan jawaban ibunya Nah, dengan itu kan jadi ada engagement ya Ada keterikatan antara si user sama aplikasi Ini yang ngebuat aplikasinya ternyata engagementnya sangat tinggi Gitu, jadi setelah itu kita juga kasih visualisasi gambar-gambar Kayak, across the pregnancy stages Kira-kira tuh tampilan anaknya tuh seperti apa sih gitu Jadi, dari 0 sampai 9 bulan itu kelihatan anaknya kurang lebih seperti apa Nah, terus yang terakhir Jadi, fitur-fitur yang tadi kompleks di aplikasi sebelumnya Kita masukkan ke dalam timeline gitu Jadi, si fitur ini tuh bakal kita munculkan di chatbotnya gitu Mah, udah ngukur, ini belum key counter Saya nendang hari ini berapa kali segala macem Jadi, mamahnya gak perlu mikir Gak perlu gimana-gimana Cuman bakal langsung dipandu sama si aplikasinya Gitu, sesuai umurnya Jadi, dengan cara ini engagementnya tinggi Terus, data yang dimasukkan user ke aplikasi pun tinggi gitu Jadi, waktu itu dengan konsep seperti ini Walaupun tanpa digital marketing Jadi, waktu itu kita belum pasang iklan Belum apa segala macem Itu tuh usernya udah sekitar ratusan ribu Gitu, jadi Memang di awal tuh konsepnya udah kuat duluan Dan usernya itu memang secara organik Tadi kan Mas Rian juga sempat bilang ya Ada organik, ada yang paid gitu Nah, secara organik itu udah bagus duluan Dari konsep seperti ini Gitu, nah, kemudian setelah kita udah Tahu kalau konsepnya ternyata works di market gitu Nah, kita baru mulai ngiklanin dengan SEM ini Jadi, kita pakai paid ads Kita taruh di macem-macem Ada di social media Ada di website Ada di platform Dan segala macem Gitu, dan dengan adanya ads ini Dia bakal meningkatkan awareness user gitu Jadi, waktu itu user acquisitionnya Ketika kita udah mulai ngiklanin Itu naik hampir dua kali lipat Gitu Nah, terus user acquisition ini maksudnya install ya Maksudnya install aplikasinya Nah, terus yang kedua ada active daily usernya Jadi, yang menggunakan harian User yang menggunakan harian itu Ketika belum diiklankan Itu udah sekitar ratusan ribu gitu Dan ketika kita iklankan Dia langsung naik nih 50% Nah, kalau ngeliat dari contoh si pregnancy apps ini Sebenernya dia waktu kita lihat retention rate-nya itu tuh Udah 6% lebih tinggi dari industri standar Gitu, jadi memang user tuh dalam 3 bulan Jadi, retention itu maksudnya dalam 3 bulan User itu tuh balik lagi gak sih ke aplikasinya Menggunakan aplikasinya Gitu Nah, biasanya ada industri standar Kalau gak salah sekitar 20-an 25%-an Jadi, kalau dalam 3 bulan Masih ada 25% user yang balik ke aplikasinya Masih menggunakan aplikasinya Itu udah dianggap bagus Dan kebetulan Karena konsepnya memang sangat engaging Si pregnancy apps ini Kita punya retention rate yang lebih tinggi Gitu, jadi Basicnya harus kuat dulu Kemudian kita amplify dengan iklan Oke, jadi Yang bisa disimpulkan dari study case yang pertama Kita tuh bisa punya campaign yang suksesful Kalau kita bisa ngedefinisiin masalah dan solusinya dengan bener dulu Gitu, jadi base-nya harus kuat dulu Terus yang kedua Terkait engagement ya Jadi, users kalau dikasih produk yang emang engaging Gak akan mudah buat ngelupain si aplikasi tersebut gitu Gak akan semudah itu untuk pakai sekali lalu ditinggalkan Lalu yang ketiga Iklan itu berguna Dan bakal sangat powerful Kalau kita tuh udah punya base product yang sangat kuat gitu Jadi, produknya harus kuat dulu Terus kemudian kita amplify dengan iklan Lalu yang terakhir adalah Untuk retention dan engagement Itu gak bergantung sama iklan gitu Kalau itu bergantung sama produknya Jadi produknya harus kuat dulu Terus kita amplify Konsepnya seperti itu Nah, ini untuk study case kedua Jadi, ini adalah sebuah website Sebuah website untuk consumers good gitu Waktu kita bangun Pertama kali website ini belum dibangun untuk SEO winner Jadi, cuma sekedar bangun website dengan tampilan yang bagus Dengan flow user yang bagus gitu Nah, tapi kan website dengan tipe seperti ini Itu sebetulnya gak terlalu banyak user yang cari Gitu, jadi user kalau cari ya pasti langsung ke marketplace gitu kan Nah, yaudah Berarti gimana caranya supaya si website ini bisa lebih tinggi trafficnya Nah, yaudah Kita decide untuk mulai implement SEO gitu di website ini Gitu Jadi, ada tiga fundamental di SEO Yang pertama itu technical SEO Yang kedua in-page SEO Sama yang ketiga off-page SEO Nah, kita tuh harus bangun ketiganya dengan benar dulu Baru kita bisa dapat traffic di websitenya Untuk kemudian bisa mendatangkan sales yang lebih tinggi Melalui website kita Gitu, jadi tadi ada tiga kan ya On-page SEO, off-page SEO, sama technical SEO Bedanya apa sih sebenarnya dari ketiga ini Nah, kalau on-page SEO itu Kita bayangin aja kayak Google itu sebuah mesin pencari kan ya Mesin pencari Dan dia tuh harus tahu Sebenarnya website kita itu isinya apa Gitu Kalau yang dilihat sama mata kita itu kan sebenarnya website ya tampilannya gitu kan Warnanya biru Bentuknya menarik Terus Kita bisa beli barang apa disitu Iklannya seperti apa gitu Tapi itu semua kan gak bisa dilihat Google Kalau kita gak mengkondisikan si websitenya itu Sehingga bisa dibaca oleh Google Kurang lebih gitu Soalnya kan Google gak punya mata ya Jadi yang dia bisa lihat tuh sebenarnya informasi di dalam website itu Nah, on-page SEO itu Artinya adalah kita tuh membangun struktur yang benar Sehingga Google tuh bisa baca website kita tuh isinya sebenarnya apa Jadi ini yang pertama Jadi kita harus buka dulu nih Supaya si Google bisa baca dulu isi website kita apa Untuk sebelum dia bisa masukin kita di indeks halaman pertama atau halaman kedua gitu Nah, terus yang kedua adalah off-page SEO Off-page SEO ini di luar website kita Jadi Google itu tuh juga meng-consider dan akan meranking kita dengan lebih tinggi Kalau banyak reference dari luar Kurang lebih gitu lah ya ininya bahasanya Nah, jadi ketika Google melihat banyak misalnya ada PR, ada social media marketing dilakukan di luar website tersebut Banyak referral link dari luar website tersebut yang mengacu ke website kita Nah, itu bakal dirang lebih tinggi Nah, jadi ini SEO off-page ini di luar website kita sendiri Cuman harus dilakukan untuk membantu website kita lebih dikenali oleh Google Nah, terus yang ketiga adalah yang ini proses yang terus-menerus ya harus sustain gitu Jadi, seiring berjalannya waktu website kita kan pasti makin lama Karena kontennya makin banyak Terus URL-nya jadi ngawur Kalau misalnya pengisian kontennya nggak bener dan segala macam Jadi, technical SEO ini tuh lebih ke Menganalisis website kita sekarang itu seperti apa Terus dari sisi itu kita lihat yang kurangnya apa harus diperbaiki Jadi, yang udah bagus harus kita tingkatkan gitu Jadi, technical itu nanti berhubungan misalnya kayak speed websitenya harus kenceng Terus strukturnya harus tetap bener URL canonicalization-nya harus bener dan segala macam gitu Jadi, ini langkah-langkah detailnya sih Kalau on-page SEO itu contohnya ya kontennya Terus strukturnya metatext-nya harus bener Heading itu judulnya Jadi, kayak judulnya harus beneran pakai format H1, H2, H3 segala macam ini agak teknis sih Terus yang terakhir ini berikutnya internal linking-nya harus bener Ada link nggak boleh broken link Image-nya harus ukurannya bener Terus bisa ada keterangan teksnya juga Soalnya Google nggak bisa baca image Jadi, image itu tuh harus menjadi keterangan teks Sehingga Google tuh bisa tahu gambar ini tuh konteksnya sebenarnya apa gitu Nah, terus yang off-page itu Contohnya tadi kita bikin link building ya Di aset-aset digital yang lain Bisa blog, bisa social media dan segala macam Terus, kita juga bikin konten marketing Tadi yang seperti Mas Rian udah sempat mention Terus, ada social media marketingnya juga Lewat social media kita beriklan Kita nge-post di blog Dan ada customer review itu Itu ranahnya off-page SEO Lalu, yang terakhir ya ini yang berkala Teknik SEO nih Jadi, kita lihat site speed-nya masih oke atau nggak Data-nya masih bener atau nggak Site map-nya masih sesuai atau nggak gitu Nah, ini kita coba analisis Terus, kita implement Untuk bisa dapat hasil yang lebih bagus Gitu Nah, ini Studi kasus yang kemarin kita coba implement ya Jadi, ini sebuah website consumer's product Jadi, di awal itu tuh kita belum pakai SEO Trafiknya kecil Trafiknya lumayan kecil Karena memang by nature Orang itu nggak akan buka website brand Gitu, nggak akan buka website brand Jadi, dia kalau mau beli Ya udah langsung ke e-commerce Untuk langsung beli dan segala macam gitu Nah Yang kedua, kita coba implement yang technical Sama on-pagenya Kita jadi Technical itu yang on-page ini Dan technical dan on-page yang paling jiri Yang paling jiri dan empat kanan gitu Jadi, yang masih related dari website kita dulu Setelah kita implement itu Ini kurang lebih naik tiga kali lipat nih Trafiknya Jadi, trafficnya udah semakin tinggi Terus, setelah structure-nya ini udah bener Baru kita implement yang off-page SEO-nya gitu Jadi, kita coba bangun ekosistem yang di luar website kita sendiri gitu Dan hasilnya makin bagus lagi gitu Jadi, dari awalnya segini Sampai kita implement off-page SEO itu Kita bisa dapat organic traffic yang 15% lebih tinggi Eh, 15 kali lebih tinggi Gitu, traffic 15 kali lebih tinggi Oke, terus ini Terkait klik sama impression Jadi, dari search result ya Jadi, kalau kita cari misalnya produk apa ya Produk susu gitu Atau produk Snack gitu kan Nah, ketika kita cari di Google Awalnya itu keluarnya cuman segini Cuman gak terlalu banyak lah Terus, ketika kita mulai implement technical SEO Dia mulai naik nih 2-3 kali lipatnya Terus, setelah itu kita implement off-page SEO-nya Dia naik lagi jadi 10 kali lipat Dan ini hubungannya apa ya? Makin banyak orang yang masuk ke website kita Makin tinggi pula chance buat orang beli produk dari website kita Gitu Oke, kesimpulan yang bisa diambil apa sih? Jadi, untuk membuat sebuah website successful Itu tuh ada beberapa expertise yang dibutuhkan gitu Jadi, selain bangun websitenya Kita juga harus bangun si digital marketing ekosistemnya gitu Jadi, yang pertama tadi Buat nge-plan si SEO-nya Mau seperti apa Kata kunci yang dipilih seperti apa Terus, udah gitu Kita harus bangun ekosistem di luar websitenya sendiri Tapi, yang paling penting adalah Di level kitanya sendiri Di level internal Kita harus punya struktur website yang bener dulu Gitu, jadi ini expertise yang harus digambungin semuanya Untuk bisa jadi hasil yang bagus Terus, yang kedua Yang Not only Gak cuman websitenya itu harus Terlihat bagus Dan mudah digunakan Tapi, kita juga harus consider search engine Gitu, jadi Kita harus consider Search engine itu bisa baca website kita Itu sebenarnya isinya apa Nah, terus yang ketiga Bangun website ini bukan Bukan one off project gitu Jadi, bukan bikin sekali lalu selesai Tapi, kita harus tetep pantau Kita harus tetep analisis Kita tetep harus audit gitu Kurangnya apa Untuk kita kemudian improve Dan Apa Mencapai sebuah milestone tertentu Gitu Oke Itu dari study case kedua Dan kalau dari semua ini Mungkin yang bisa saya samberikan Yang pertama Campaign yang sukses itu Harus punya base product yang kuat dulu Gitu, jadi kita gak bisa kayak sekedar marketingin Kalau produk kita tuh gak kuat Terus yang kedua Retention Retention itu Yang tadi tuh kelekatan user sama aplikasi Dan user engagement Engagement itu kayak Berapa sering user itu pakai lagi aplikasi kita Itu tuh bakal Bergantung banget sama produknya sendiri Jadi, bukan sama digital marketingnya Lalu, yang ketiga SEM itu Apa? Atau iklan itu Marketing itu bakal Bakal ngebantu digital Kalau Produknya udah bagus duluan Gitu, jadi ini Cuman akan meningkatin awareness sama user installsnya Lalu Berikutnya Website itu harus Selain punya UI dan UX yang bagus Harus juga Punya implementasi SEO yang bagus Terus Berikutnya Website juga Harus di Apa? Dipantau terus Dibangun terus Di Audit terus Dan diperbaiki terus Supaya Lebih bagus Terus yang terakhir adalah Semua stakeholder Baik itu Klien Baik itu Pemilik bisnis Baik itu Plannernya Eksekutornya Sama Advertises Harus Semuanya Bekerja dalam sync ya Harus bekerja bersama-sama Untuk Mendapatkan hasil yang paling optimum Oke Sekian dari saya Jika ingin tahu lebih lanjut Bisa Kunjungi website kami Di rollingglory.com Kalau ingin jabri saya Untuk informasi yang lebih detail Juga bisa di Brian at rollingglory.com Ya terima kasih Saya kembalikan ke Pak Heri Terima kasih Mas Mulain Ini materi yang sangat menarik kali ya Tentang Aplikasi-aplikasi Nah kita juga emang Kita sepintak Sudah juga ada aplikasi Untuk Mempromosikan produk UKM Mungkin nanti Nah tetapi Dari pengalaman ini Saya baca Diskusi Melihat materi dari Mas Pak Ini sangat Apa ya Istilahnya emang Banyak yang harus kami lakukan Untuk aplikasi cari aku Cari produk Potensi unggulan Industri Kabupaten Sleman Jadi Ibaratnya Misalnya ada wisatawan Ke Sleman Tinggal cek aplikasi Gimana sih Toko oleh-oleh yang terdekat Gitu ya kan Tetapi langsung ke UKM nya Nah itu rupanya Apa namanya Kita promosi terus Emang Masih lemah di maintenance nya Kalau saya lihat ya Seperti analisis Pantau Dan juga improvement nya Juga emang Kita emang harus terus Belajar Nah nanti ke depan Kami ya dari dinas Bisa juga bisa Ya konsultasi juga Dengan Mas Silahkan Mbak Silahkan Apa namanya Ini bisa membantu Untuk aplikasi Yang emang Dikususkan Untuk UMKM Sleman Nah itu sangat Terima kasih Begitu juga Bapak-bapak Ataupun Mas-mas yang Mbak-mbak yang Perlaku IKM Berkat aplikasi Nanti bisa langsung konsultasi Dengan Mas Brian Bisa cek juga Websitenya Rollingglory.com Dan juga Melalui email yang disampaikan tadi Selanjutnya Pemateri Terakhir ini Ibu Ana ya Ini beliau ini Yang mengelinkan semua Dari Mas Brian Mas Hafiz Alhamdulillah Materinya sangat bagus Pada Bu Ana ya Silahkan dengan hormat Bu Ana Sudah mendengar ya Suara saya Selamat siang Mas Brian Dan Mas Rian Dan Ibu-ibu dan Bapak sekalian Pada siang hari ini Saya sebenarnya ingin Bercerita Untuk Bagaimana kita Pada akhirnya Berusaha Menjadikan UMKM ini Sebagai suatu ekosistem Baik sebelum Sampai ke arah situ Mari kita Melihat Mataran Materi saya Sudah terlihat belum Pak Ini materi saya Sudah 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 Ini Sudah 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 � shroud Terus kemudian yang disini adalah menariknya adalah ini, digitalisasi dan inovasi. Tadi Mas Brian juga sudah menyinggung bahwa kita harus memiliki, sebenarnya pada perisiknya memiliki produk yang unik. Untuk memiliki produk yang unik, tadi nanti akan kita harus kaitkan dengan cara berpikir kita, tentunya cara berpikir kita, proses untuk melihat suatu kegagalan sebagai bukannya akhir, dan seperti itu, sampai akhirnya kita bisa mencapai kondisi kita menciptakan suatu produk yang unik dan disukai oleh customer. Itu yang paling penting. Dan kemudian yang untungkan sebenarnya di posisi Indonesia adalah ini, YouTube itu merupakan medsos terfavorit di Indonesia, Facebook ranking nomor 3 di Indonesia. Jadi pada prinsipnya keempat media ini bisa dijadikan sebagai ajang promosi. Ini sebenarnya, sebenarnya keempat ini adalah gratis. Tetapi yang membuat istilahnya menarik adalah, tadi yang seperti diukap oleh Mas Brian dan Mas Rian, bagaimana kita menampilkan produk-produk kita keempat media ini. Itu kan yang paling penting ya. Jadi kita ketahui, seharap ada prinsipnya, Indonesia itu sebenarnya sudah menyediakan ya, menyediakan pasar yang atraktif buat barang-barang kita. Dan sekarang saya ingin menunjukkan ya. Di sini kita lihat bahwa masyarakat ini sangat sering menggunakan WhatsApp WA. Jadi selain kita ingin bicara nanti produk kita dipasarkan lewat marketplace dan seterusnya, kita seringkan tergabung di dalam suatu WA grup dan seterusnya. Itu adalah sebenarnya salah satu media yang efektif untuk memasarkan produk kita. Salah satunya ya, ini adalah penetrasinya. Terus kemudian kita lihat di sini, berapa lama sih pemakaian medsos? Pemakaian medsos terakhirnya dia di-wash up. Wah, paling keren. Jadi kita memang sering sekarang memberitahu apa segala macam lewat WA. Dan saya sering juga atau bapak-bapak dan ibu-ibu ke sering menerima, misalnya, ibu ingin memberikan atau ibu ingin memberikan iPad, kami sekarang tokonya sedang tutup di mall karena PPKM darurat dan sulit. Ibu dapat bisa mengkotak saya, kami dari yang agar resmi dan resmi. Nah, ini lewat WhatsApp juga ternyata. Ini adalah salah satu cara yang simpel dan bisa langsung diterapkan. Terus kemudian, penggunaan e-commerce Indonesia. Jangan salah. Ini menurut data yang saya kutip dari We Are Social, April 2021 Indonesia menuduki peran yang tertinggi. Jadi, memang betul apa yang dikatakan tadi di depan, istilah digitalisasi itu sudah tidak bisa dilepaskan. Dan kemudian saya lihat di sini juga yang menarik adalah bagaimana perubahan atau istilahnya perubahan sikap daripada penghujung e-commerce sebelum dan setelah pandemi. Ini sebelum seperti ini. Begitu kita lihat dia memasuki COVID-19. Kalau kita lihat nanti di data berikutnya, nah ini tadi juga yang sering diucapkan oleh Mas Rian, bahwa Tokopedia, Shopee, kenapa? Karena penghujungnya itu jauh meninggalkan daripada yang lain. Ini sekarang adalah prediksi pengguna e-commerce di tahun Indonesia di tahun 2024. Angkanya ini benar-benar naiknya sepetakuler. Jadi, betul-betul tidak ada alasan sebenarnya, tidak ada alasan untuk kenapa tidak menjual produk lewat e-commerce atau marketplace dan seterusnya. Dan ini adalah report yang dirilis oleh McKinsey. Ini lembaga konsultantan top dunia pada November 2020, revolusi online konsumen Indonesia. Nah ini, dari offline seperti ini menjadi online. Angkanya itu benar-benar naiknya secara spetakuler semua. Saks, coba lihat ini, penduduk di dengai kedua, setelah tentunya obat-obatan ya, obat-obatan kan paling sering dikejar pada saat COVID-19, tapi setelah itu adalah saks kebanyak orang yang di rumah, dan kemudian mengemil atau segala macam. Jadi saks ini memegang peranan yang sangat signifikan, di saat pandemi seperti sekarang. Dan ini adalah, saya tunjukkan kenapa dari tadi orang bilang dari offline jadi online. Itu ini adalah buktinya. Kita lihat ini. Bahkan rokok pun kondisinya seperti ini berubah. Ini tadi makanan posisinya, terus kemudian entertainment yang tadi saya sebenarnya sangat amat kaget dengan cerita baik dari Mas Rian ataupun Mas Rian. Misalnya kayak fitness, setahu saya kalau fitness pengunjungnya itu datang ke tempat yang bersangkutan, tapi ini sekarang dengan kebaju teknologi, gimana caranya suatu website bisa membuat orang tertarik join di klub fitness itu. Meskipun online. Itu berarti hal yang luar biasa di dalam perubahan sifat daripada customer ya. Sekarang kita lihatkan, ini apa yang membuat konsumen menentukan merek di e-commerce? Nah ini adalah ragam-ragam promosi. Kita lihat juga bagaimana misalnya Tokopedia itu mempunyai program promosi pasal waktu Indonesia belanja atau misalnya Shopee atau Lazada ya, itu memiliki misalnya single day. Misalnya single day sale 2 atau single sale day 8-8 ini meniru sebenarnya sifat daripada waktu dulu yang inisiatinya adalah Alibaba ya, 11-11. Terus kemudian di samping pengguna aplikasinya harus mudah gitu. Oh terampau ruwet, apalagi misalnya penggunanya tidak terampau canji juga. Misalnya produknya ada produk fashion dengan harga yang lumayan mahal gitu ya. Biasanya kan yang beli maaf adalah golongan-golongan yang sudah berumur di atas misalnya 30. Dan mereka misalnya agak gapek. Jadi kalau aplikasi yang sulit ya sudah, maaf saja. Itu di samping adalah pertamanya tadi yang menjangkau seluruhnya adalah ragam promosi. Jadi ini sangat diperhatikan ya. Pengguna aplikasi harus mudah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjual produknya lewat website atau segala macam, tadi bisa dipanyakan lebih lanjut. Bagaimana supaya aplikasinya jangan workload banget. Dan ini adalah hal yang mengejutkan. Bagaimana justru Jogja itu menunjukkan penjualan dengan menggunakan e-commerce terbanyak. Kalau tidak salah sekitar 27,88 persen nih di Jogja. Penggunaan lewat e-commerce. Terus kemudian peran penting marketplace. Jadi ini sebenarnya saya ingin menunjukkan alasan kenapa kita harus segera bertindak ke arah digital marketing. Ke arah pemenjualan lewat dari misalnya dari offline menjadi online. Seperti ini kemudian ini saya juga ingin menunjukkan bagaimana traffic yang terjadi di e-commerce seperti Shopee. Ini gak main-main ya. 31 juta. Ini kemudian 31 juta juga. Yang berikutnya adalah Bukalapak. Bukalapak ini baru-baru sekitar kongesan bulan-bulan Agustus ini barusan Gopaprik sahamnya. Kemudian melejit bisa dibayangkan ya. Kalau tidak salah ini aset yang sekitar 2,1 triliun. Tapi berhasil merauk dana kurang lebih sekitar 21 triliun. Ini yang nanti saya ingin sampaikan di akhir daripada presentasi saya. Tapi ini kita kalau lihat secara cepat saja. Ini merangkum kurang lebih 86 juta penduduk ya. Kurang lebih ya. Sedangkan penduduk Indonesia di taksir sekitar 272 juta. Jadi lebih daripada sepertiga penduduk Indonesia sudah melek apa yang namanya e-commerce. Jadi please tolong perhatikan saya lagi bagaimana powerfulnya marketplace dan digital ini. Kemudian kita lanjutkan. Kontribusi e-commerce untuk UMKM. Ternyata kalau kita bikin portfolio paling besar kontribusinya itu datang dari Tokopedia. Jadi kalau kalian ingin membuka apa istilah ingin membuka toko, silakan saja sih sebetulnya membuka di semuanya ini. Tapi bagaimana kalian bisa sampai konsentrasi. Jangan sampai nanti saya tunjukkan di belakangnya. Yang paling penting adalah kepuasan daripada pelanggan. Kalau pelanggan ini menanyakan barang ini ready tapi dijawabin baru tiga hari lagi ya maaf saya akan pindah ke toko sebelah gitu ya. Jadi harus ada semacam market freezer. Kita mau mendagangkan barang kita itu di mana gitu ya. Makin besar yang tadi saya bilang dikunjungi oleh customers. Nah itu seharusnya menjadikan tepat untuk kita berjualan. Nah ini berikutnya. Ragam promosinya dilakukan UMKM di marketplace ini sangat pegang penting ya gratis ongkir. Bagaimana apalagi terutama maaf ya ibu-ibu itu sering banget memperhatikan gratis ongkir. Dulu saya sering banget belanja misalnya di sayur segar ya. Untuk mendapatkan gratis ongkir minimum saya harus belanja 120 ribu rupiah. Tapi sekarang dengan belajar 50 ribu saja sekarang saya sudah hasil belajar barang sampai duduk manis di rumah. Jadi saya cuma lihat wortel, tomat, segala macam beli. Tidak perlu lagi susah-susah cari taksi atau cari parkir dan segala macam. Duduk manis, barang datang. Ini sangat penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Perilaku masyarakat dalam transaksi. Ini juga menunjukkan bahwa dulu sebelum pandemi, jauh perhatikan bahwa penduduk yang berusia 40 sampai 49 itu hanya cuman ya sebegini saja jumlahnya. Tapi begitu setelah pandemi jumlahnya meningkat. Jadi orang-orang yang berumur pun sekarang istilahnya sudah melek untuk ke arah belajar di e-commerce. Jadi ini kesempatan sebenarnya terutama buat produk-produk menengah ke atas seperti itu. Saya boleh cerita sedikit saja sebenarnya. Jadi saya punya kenalan dari luar negeri. Beliau ini orang Belanda. Tertarik sekali dengan batik. Kecintai dengan batik itu luar biasa. Terus kemudian dengan keadaan seperti sekarang tentunya beliau tidak bisa datang ke Indonesia. Jadi terpaksa harus beli batiknya lewat online. Kemudian beliau titip ke saya. Tolong dibelikan batik. Dan batik harganya maaf di atas 6 digit. Jadi ya di atas juta. Kemudian saya juga agak betakan ya. Karena bagaimana gitu. Dengan keadaan seperti sekarang saya tidak mungkin mendatangin semua toko untuk beli batik yang harganya semuanya mahal sekali gitu. Eksklusif sekali. Akhirnya saya mencari search di Google. Dapatlah batik yang saya anggap bagus. Tapi kan saya tidak bisa mencoba. Saya tidak tahu periswarnanya seperti apa. Dan itu semua akhirnya dilakukan lewat apa? Lewat WhatsApp. Dan kemudian langkah berikutnya saya tanyakan bagaimana pembayarannya. Beliau langsung memberikan segitu mudah. Ini rekeningnya di PT ini. Saya transfer. Terus kemudian langkah berikutnya barangnya itu saya ingin kirim ke Belanda. Oh tidak masalah kami atur semuanya. Nah itu adalah kenyamanan yang ditawarkan oleh seorang pengusaha batik lewat WhatsApp. Dengan cara yang tadi awal saya search di Google. Jadi ada seni tersendiri yang harus kita pelajari dengan keadaan seperti sekarang. Akhirnya saya beli dua batik yang harganya tadi saya bilang maaf 6 digit. Kemudian saya kirim di Belanda. Dan tempo kurang lebih 10 hari beliau di sana sudah menerima dan bahagia. Jadi berikutnya beliau bilang kalau begitu caranya gampang saya akan pesan batik lagi lewat cara seperti ini. Mungkin nanti bisa diberikan langsung nomor WhatsAppnya. Nah seperti itu. Jadi coba tolong diperhatikan bagaimana penampilan atau kata kunci yang harus muncul di Google. Ini adalah hal-hal besar yang perlu dipikirkan juga oleh UMKM. Terutama yang namanya pola pikir dan kualitas. Ini tadi sudah disebutkan berkali-kali di depan. Tidak mas media. Ini adalah fixed mindset atau pola pikir yang fixed dengan growth. Ini yang saya ingin tekankan ya. Karena begitu banyak istilahnya usaha loh ini kok bisa tumbuh ya. Ini tidak bisa tumbuh. Nah itu bermula sebenarnya apa? Dari cara berpola pikir. Ada yang berpikir saya jualan begini saja sudah cukup. Ngapain saya harus ngoyong seperti itu kan ya. Jadi buat apa sih? Repot-repot. Ya udah kalau seperti itu cara pola pikirnya saya bisa bicara apa lagi. Dan sementara ini ada cara pola pikir yang ingin maju. Kegagalan bukan air semuanya tapi ini adalah suatu, apa istilahnya, suatu batu sandungan yang saya harus perhatikan bagaimana secara meningkatkan supaya penjualan saya semakin laku seperti itu. Ini adalah contoh-contoh pola pikir yang fix mindset. Dia bilang, ya udah saya begini aja udah happy kok. Udah cukup semuanya ngapain. Pusing-pusing ya ini. Seperti ini. Kalau salah satu istilahnya teman kerja atau kompetitor kita udah mencapai target tuh dia emang lebih jagoan. Ini lebih pinter. Dia takut takutnya. Tapi coba lihat ini. Dan tadi kan sudah diceritakan juga baik oleh Mas Rian atau Mas Brian. Mas Brian juga misalnya tadi cerita bermula dari banyak empat karyawannya Mas Briannya seperti itu. Kemudian sampai akhirnya bisa menggaet istilahnya perusahaan-perusahaan seperti misalnya Kaube. Nah itu. Jadi ada istilahnya justru melihat sebagai ganjalan itu sebagai cara untuk kita loncat mengatasinya itu. Nah kita lihat ini. Saya ingin menggarisbawahi menikmati kegagalan dan proses. Jadi jangan membiarkan satu kesalahan atau kemudian menghentikan potensi mereka. Ini juga saya kurang lebih bekerja sekitar 20 tahun ya di dunia sekuritas saham. Terus kemudian ya istilahnya saya memberikan rekomendasi kepada customer saya. Customer saya ada yang dari bagian di Yayasan Budi sekali. Atau dari retail, orang persoal-orangan. Itu tentunya saya tidak bisa tiap kali memberikan rekomendasi. Misalnya beli saham telekom gitu ya. Dan kemudian harga saham telekomnya langsung menjut. Saya sering juga mengalami kegagalan. Saya memberikan tahu sebaiknya beli saham telekom di harga Rp3.500. Terlihatnya malah turun jadi harga Rp3.000. Akhirnya customer yang marah-marah. Seperti itu. Dan kemudian akhirnya ini yang membuat saya semakin tertantang ya. Oh berarti metode saya harus dibetulkan ya. Oh begini caranya ya. Oh perhitungannya berarti salah ya harus. Nah itu dia. Jadi memang ya kita harus merubah cara berpikir kita ya. Dan seperti sekarang apalagi istilahnya di keadaan sekarang ini lebih sulit untuk dipredisi. Kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir ya. Kan jadi melihat ini sebagai aduh kalau begini caranya nanti bisnis saya bisa mandak selamanya. Nah itu dia. Satu yang bisa saya bilang satu bentuk dan jalan yang harus kita singkirkan. Dan ini adalah tidak ada kata terambat untuk belajar. Jadi sampai umur berapapun kita belajar. Banyak orang yang bilang ah saya sudah ada umur gak usah belajar lagi. Saya sering ketemu dengan istilahnya dengan pemilik perusahaan yang umurnya sudah 10 di atas 80 tahun. Dan beliau adalah aktif di company tersebut. Ini saya bilang juga salah satu company-nya ini sudah terkenal di dunia bukannya di Indonesia. Dan pemiliknya itu sudah berukur 10 di atas 80 tapi beliau masih terus aktif. Jadi tidak ada kata umur adalah ganjalan atau alasan untuk tidak belajar. Nah ini. Ini adalah kesalahpahaman yang sering terjadi. Bahwa saya selalu memiliki growth mindset. Padahal ya istilahnya tadi pola pikir itu kan bisa dipelajari ya. Selama kita ada keinginan untuk maju pola pikir itu bisa dipelajari. Dan tadi saya bilang growth mindset itu hanya memuji dan memberi penghargaan pada kita. Padahal enggak. kegagalan itu adalah suatu bagian ya dari membuat pola pikir kita untuk istilahnya untuk tertantang maju. Nah ini adalah yang paling penting. Perkara kualitas. Bahkan Bupati Sleman juga mengingung-ingung masalah kualitas. kemudian apakah hubungan kualitas dengan kepuasan. Hubungannya ternyata sangat amat tinggi gitu ya. Kalau tadi saya bilang kalau kualitas barangnya itu bagus customer itu merasa wah ini berani saya meluangkan kebuah tidak sia-sia saya bisa menikmati barang ini dengan bagus ya dengan nikmat gitu ya. Nah ini terus kemudian kita lihat sekarang piramidanya itu seperti apa ada yang permulaan kita istilahnya datang ke topo atau gimana coba-coba dulu lah coba-coba wah gimana ya terus kemudian kita datang lagi coba lagi barangnya obat kelihatannya ya mulai biasa nih oke-oke lah saya nggak punya banyak alasan untuk pindah misalnya beli produknya super mie menjadi indofood ya oke-oke lah tapi kemudian saya merasakan wah nikmatnya makan misalnya mie anceh nah ini selain puas sudah mulai terbiasa tapi ada di posisi ragu-ragu saya mau pindah lagi apa tidak nah pada saat ini tadi yang saya sebutkan baik di mas Rian ataupun mas Rian bahwa perlu istilahnya penguat untuk mendorong orang supaya semakin demen dengan produk kita gitu ya dan kemudian akhirnya ini yang kita tuju adalah customer menjadi setia dengan produk kita gitu ya nah ini yang kita ingin tuju pada akhirnya dengan produk kita yaitu ada yang ke apa istilahnya membuat customer itu jatuh cinta dengan barang kita dan tidak mempindah ke lain hati nah ini dan ini adalah catatan yang saya kumpulkan atau rangkum dari sumber golden stone ini juga saya berbicara dengan beberapa lapak teman saya sudah buka lapak di tokopedia gitu ya beliau menyebutkan kalau misalnya ada satu aja orang yang compare dan memberikan ulasan negatif kepada produk mereka itu akan sulit untuk istilahnya untuk menghapus atau ingatan orang tersebut ataupun untuk akhirnya menggaet customer lain mampir di toko mereka atau bahkan membeli jadi ini harus diperhatikan dan ini juga adalah customer paling tidak suka kalau telepon-telepon usaha-usaha sudah customer setelah mati eh tidak ada respon perlu diingat customer itu adalah raja ataupun ratu jadi kalau si raja atau ratu ini tidak diperhatikan ya tentunya raja dan ratu ini akan pergi ke tempat yang lain seperti itu ya jadi kita lihat juga memang pada posisi tertentu teknologi itu penting misalnya pencet satu jika Anda ingin mendengar dengan bahasa Indonesia pencet dua ingin bisa bahasa Inggris pencet tiga jika Anda ada keluhan pencet empat nah itu ini pada prinsipnya ya menarik tapi pada level-level kita lihat produk kita itu seperti apa kalau produk kita itu misalnya tadi menunjukkan terutama ke penengah ke atas seorang jadi malas untuk mendengarkan ini harus apalagi yang dipencet itu banget itu belum apa belum lagi kalau nanti teresponnya dari customer saya tidak tahu ya bu atau kurang tahu bagaimana sarannya oh mungkin ibu bisa coba telpon kami lagi wah itu sudah dan kemudian nah ini tadi saya bilang jadi banyak pelanggan yang tabur ketika berhadapan dengan apa istilahnya pemilik lapak atau yang tidak trendy tidak tidak bersahabat gitu ya terus kemudian nah ini juga penting bagaimana customer itu merasa harus dihargai gitu ya kalau saya pernah juga jadi dekat dengan salah satu lapak gara-gara saya memberikan semacam kritikan kepada beliau saya bilang pada waktu itu seperti ini bu ini memang kue nastarnya dan kue nastarnya memang enak sekali tetapi bu alangkah baiknya dengan zaman seperti sekarang dimana orang lebih melek antara sadar kesehatan dan kemudian mungkin bapak dan ibu juga paham gitu ya bahwa di toko online sekarang banyak beredar istilahnya banyak-banyak yang relatif ada gitu produk-produk vitamin atau obat yang palsu nah saya bilang ke customer kepada yang lapak yang menjual kue nastarnya bu bagaimana kalau seandainya ibu menjual nastarnya ini biasanya diisi dengan nanas sekarang diisi dengan buah kimi karena kenapa bu kalau buah kimi ini kan vitamin C-nya lebih besar daripada nanti customernya bapak dan ibu dibohongin dengan vitamin C yang palsu lebih baik makan kemudian makanan tersebut bergisi dan tidak pakai kiwi palsu seperti itu kan jadi kan malah lebih bagus nah saya juga memberi nasihat kepada beliau begini sekarang kan sekarang kita sering dengar bahwa orang dengan isinya komorbid misalnya diabetes itu berbahaya kalau terserah sama covid bagaimana kalau ibu mereduksi daripada penggunaan kagula misalnya ibu dengan menggunakan Sevilla karena misalnya ibu penggunaan Sevilla kan setelah ini juga sebenarnya meningkat kesehatan akhirnya beliau memasarkan produknya dan sekarang malah jadi lebih sukses daripada pesaing-pesaing yang lain nah itu dan saya pun menjadi semakin setia dengan lapaknya nah itu jadi mungkin ini yang perlu saya sampaikan dan saya ingin saya sampaikan juga seperti ini pada prinsipnya ya pada prinsipnya yang kita perhatikan dalam fenomena saat ini adalah membangun apa yang namanya ekosistem saya ingin menyebutkan misalnya banyak cerita yang mungkin bapak ibu sering dengar saya ingin membeli bakpia di tokopedia saya search beli bakpia lihat oh ini ada jual bakpia bagus enak tapi kemudian saya pikirkan tadi waduh ongkirnya sih memang dikorting tapi dia sepenuhnya yaudahlah saya pengen lihat lainnya karena saya ada kebutuhan saya ingin beli bakpia saya ingin beli teri open dan saya ingin beli ikan wader akhirnya apa saya search oh ini ada lapak yang menjual ketiganya jadi saya meninggalkan lapak yang hanya menjual bakpia saja dan saya pindah ke tempat lain yang menjualnya lebih lekat karena kita ongkirnya jadi lebih murah seperti itu jadi artinya apa artinya tolong dipikirkan supaya memberikan semacam gambaran bahwa kalau bisa jangan satu produk tapi kalau tidak bisa pengembangan produknya menempel di dalam produk yang lain atau menempel di dalam kesatuan yang lain seperti itu dan pada akhir yang ini juga perlu diperhatikan adalah misalnya seperti Tokopedia Tokopedia itu ada suatu pasar pasar ini tentu butuh apa yang namanya bank ya bank untuk lagi transaksi jual beli itu paling penting juga transaksi jual belinya seperti apa tadi disebutkan pada saat ini ada tren orang semakin jarang menggunakan uang tapi menggunakan OVO atau menggunakan GoPay seperti itu jadi perlu pendamping Tokopedia dengan pendampingnya apa misalnya OVO di kemudian hari saya dengar Tokopedia ini akan menggandeng namanya bank bank artos atau bank jago seperti itu kemudian yang berikutnya adalah perlu menggandeng bagaimana barang ini sampai ke customer jadi gandenglah misalnya Gojek atau segala macam kemudian yang berikutnya lagi adalah leasing karena tidak semua orang misalnya bisa atau membeli barang secara kontak jadi pakai leasing ini digabung jadi satu ini juga yang bisa seharusnya dilakukan oleh UMKM di sini UMKM Sleman saya lihat UMKM ini bisa membangun suatu marketplace sendiri dan hari ini misalnya saya bilang waduh ini ada banyak sekali yang menjual bak pihak patok mana bak pihak patok yang enak saya lihat kan banyak waduh ini gambarnya semua juga rumah yang agak mirip agak susah ini jangan jangan saya kirim uangnya yang serima bak pihak patok yang beli dua kotak bikin satu kotak ini bagaimana dalam hal ini bisa saja misalnya UMKM memberikan suatu marketplace yang isinya adalah produk-produk umbulan karena pada berisimnya akhirnya kalau saya lihat terjadinya yang ada orang menjadi karena khawatir misalnya ditipu beli vitamin atau apa menerujuk kepada toko official store nah ini juga sama yang bisa dilakukan UMKM Sleman jadi UMKM Sleman lakukan seleksi terhadap lapak-lapaknya di lapak kata yang terpilih mereka masukkan ke dalam marketplace seperti itu kemudian bangunlah ekosistem menggandeng bank gitu ya kemudian menggandeng logistiknya lewat gojek atau mungkin nanti bikin suatu logistik tersendiri dari orang-orang di Sleman atau Jogja dan seterusnya atau di di daerah-daerah lain kemudian tadi perusahaan isinya kemudian apa yang bisa dilakukan nanti di kemudian hari saya berharap saya akan melihat platform atau marketplace dari UMKM Sleman ini go-popping seperti itu dan berharap kita bisa merauh dana yang cukup bagus dan menarik daripada investor asin seperti itu jadi sekian presentasi saya oke oke kita sudah berada di akhir video webinar mengenai peningkatan penjualan dengan digital marketing semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah selamat menikmati